Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Jokowi Dodo resmi menghadiri konferensi tingkat tinggi KTTG20 Roma, Italia. Banyak momen menarik yang muncul saat Presiden bertemu dengan para pimpinan dunia ini, mulai dari pertemuan bilateral dengan negara sahabat, menjadi senter dalam sesi foto bersama dengan peserta KTTG20, hingga momen cicat Presiden Jokowi bersama dengan para sahabatnya. Sebelum KTTG20 berlangsung, Presiden Jokowi diketahui melakukan pertemuan bilateral dengan tiga negara dan perwakilan World Bank. Pertama dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, di mana kedua negara sepakat menjalin kerjasama sektor energi, hingga vaccinated travel lane atau mengakui sertifikat vaksin masing-masing negara bagi mereka yang sudah menerima dua dosis vaksin untuk pemulihan sektor pariwisata. Presiden Jokowi juga bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron. Keduanya membahas kerjasama bidang pertahanan, di mana Jokowi mengapresiasi investasi Perancis di industri alut sisa tanah air. Macron sebagai Presidensi Uni Eropa juga mengaku, terus berkoordinasi untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia dan ASEAN. Tak ketinggalan, Presiden Jokowi juga menyempatkan bertemu dengan Presiden Turki Recep Erdogan, dengan poin pembahasan utama yaitu percepatan negosiasi ITSIPA, hingga pembahasan rencana kedatangan Erdogan ke tanah air. Di luar agenda tadi, Presiden Jokowi-Dodo masih sempat pamer kebijakan yang diklaim menunjukkan keberpihakan Presiden dan pemerintah untuk mengembangkan UMKM dan memperkuat peran perempuan saat menjadi satu dari empat pembicara yang diundang dalam acara sampingan KTTG 20 bertema dukungan UMKM dan bisnis milik perempuan untuk pemulihan yang lebih baik. Bapak Presiden menggarisbawahi pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional Indonesia dan peran perempuan di dalamnya. Memberdayakan UMKM dan perempuan adalah kebijakan sentral dalam percepatan pencapaian SDGs di Indonesia menurut Presiden. Bicara soal hal menarik selama KTTG 20 tentu sayang untuk dilewatkan. Kita mulai saat Presiden Jokowi menjadi pimpinan negara yang paling terakhir tiba di pembukaan KTTG 20. Hal itu tak lain karena tahun depan Indonesia akan menjadi presidensi KTTG 20. Yang juga jadi momen menarik ialah saat berfoto bersama. Presiden Jokowi berada di barisan depan paling tengah pada KTTG 20. Pada sesi foto ini Jokowi diupit oleh PM Italia Mario Draghi dan Sultan Brunei Hassanal Bolchia. Momen yang juga mengundang perhatian publik ialah keakrapan Jokowi saat berbincang dengan para pemimpin dunia ini. Seperti Scott Morrison dan Ratu Maksima. Yang unik karena menggunakan masker, Jokowi sempat tidak mengenali sosok-sok Ratu Belanda ini hingga sang Ratu harus membuka sedikit maskernya. Masih dalam kesempatan yang sama, Ratu Maksima juga menyebut aplikasi ojek online asal Indonesia menginspirasi untuk bantu UMKM di dunia. Contoh yang saya lihat di Indonesia adalah Gojek. Gojek adalah aplikasi yang berbincang. Ini adalah aplikasi yang menggunakan ekosistem digitalnya untuk membantu bisnis kecil menggantikan manajemen inventori, marketing, pembayaran, kredi, dan jualan. Sekarang tiba-tiba, SMEs ini berhubungan dengan dunia yang lebih besar. Banyak dari mereka membuat perjalanan dan mengembangkan bisnis mereka selanjutnya presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Jokowi. Tahun depan, Indonesia akan jadi negara kelima di Asia yang menjadi tuan rumah KTT G20. terima kasih telah menonton! Terima kasih.